Pemirsa BMKG menyebut fenomena angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek hingga menyebabkan kerusakan dipicu akibat adanya sistem tekanan rendah di wilayah perairan selatan Jawa. Selain itu adanya siklon tropis padi yang memicu angin kencang bertiup dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 24 hingga 48 km per jam. Meski fenomena angin kencang yang dipicu adanya siklon tropis padi diprediksi akan terus berkurang dalam waktu 24 jam ke depan namun masyarakat diimbau untuk tetap waspada. BMKG memprediksi adanya kondisi cuaca ekstrim berupa hujan lebat dan angin kencang yang dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor hingga banjir bandang. Berdasarkan data hasil pengamatan pada tanggal 23 November 2021 diprediksi telah terjadi angin kencang di beberapa wilayah Jabodetabek khususnya di kawasan Halim, Cengkareng, Tanjung Priuk, Kemayoran dan di Jabodetabek bagian selatan. Angin kencang tersebut bertiup dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 24 hingga 48 km per jam. Dari hasil analisis dinamika atmosfer, kejadian angin kencang tersebut dipicu oleh adanya sistem tekanan rendah di wilayah perairan selatan Jawa dan adanya siklon tropis padi. Siklon tropis padi sendiri berada di wilayah Samudera Hindia Selatan Jawa dengan kecepatan angin maksimum mencapai 74 km per jam, bergerak ke arah barat hingga barat laut menjauhi wilayah Indonesia dengan sistem tekanan rendah di tengahnya mencapai 995 milibar. Adanya siklon tropis padi sendiri juga membentuk adanya pola-pola low-level jet yang memanjang di sekitar wilayah perairan selatan Banten hingga Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hal tersebut tentunya memicu keadaan angin kencang di beberapa wilayah mulai dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan di sebagian kecil Jawa Timur.